Deddy Kusmawan Mitra Bukar kali ini Masih Alparisi, dorong bola kali ini Kita saksikan Deddy, Deddy Setiawan Mendapatkan penjagaan yang cukup serius dari Wigada Pradika Mencoba mencari support dari rekania tampaknya Dari sektor sebelah kanan pertahanan Mitra Bukar, Adik Jabandi Mencoba berpindah sisi kali ini Tekanan dari Arema Suti Masuk Balta Bozovic Membawa Arema FD Memimpin Sangat tenang dan begitu dingin Oleh sontekan Kaki kiri dari Baza Bozovic Dan menaklukan Jangan lupa Dia sebuah penampilan yang asik dari Baza Bozovic Dan di pertandingan keduanya Dia mencetak gol Ini gol yang menjadi salah satu tiket Masih ada ancaman dari Arema FD Lepaskan kebohupan masyarakat Dalam kota penalti Dilakukan Tahan dari Mitra Bukar Kembali dipilih oleh Arema Amat Atayem Coba langsung ya Wah Bersaaf kita pake Bukar di dia Serangan balasan kali ini dari Arema FD Bukan sebuah pelanggaran tadi Tiago Purtuoso berhadapan dengan tiga orang pemain Tiago Mencoba mengontrol bola dia Melewati hadangan dua pemain dari Mitra Bukar Masih aman tadi Oh Kira-kira tidak kekurang kesempatan Dedi Santoso Dindakasikan bunga sempurna Dan lagi-lagi Maju Arema FD Menggandakan keunggulan tadi Sebuah kira-kira kurang sempurna Dimaksimalkan dengan baik Oleh pemain dari Arema FD Dedi Santoso Yang tiba-tiba berada dalam kota penalti Dan kembali menalukan Mitius Tidak bersih Tidak bersih kita lihat Tentu mana Lini pertahanan dari Mitra Bukar Tidak bersih melakukan clearance Denny Kusmawan Dan bola bisa dicuri oleh Tiago Purtuoso Dan dimaksimalkan oleh Dedi Santoso Luar biasa ketenangan Dedi Santoso juga Ya saya rasa memang ada sebuah problem yang cukup besar Di lini pertahanan Mitra Bukar Karena tadi goal pertama juga Clearance yang kurang baik Dari Reni Siregar Ketika mencoba menanduk bola Justru malah menjadi goal Dan malah petaka bagi area pertahanan Dari Arema FC Temu ayu yang ada di sana Sudah dilakukan Oh Lalu deras Namun masih memiliki penguasaan bola Angkat bola dalam kota penalti Oh Oh Kita kasihkan Apa yang menjadi keputusan Dan ini adalah goal yang berhasil membuat kecil Ketertinggalan bagi Mitra Bukar Sebuah upaya yang berhasil Ketika Dedi Hartono memberikan crossing Hedra Bayo Hedra Bayo Melancarkan sikutnya tadi kita lihat Dan tentangannya Kepada kedua pemain Hedra Bayo Ya karena memang tadi ada Satu tindakan yang Mengindikasikan Berusaha untuk melakukan pemupulan Dan juga Tentangan tadi Ya Hedra Bayo Dan juga Al-Farisi Keputusan tegas Dari Pemimpin di tengah lapangan Torik Al-Katiri Bertindak dengan Adil Melihat bahwa Insiden yang baru-baru terjadi Antara Hedra Adil Bayo Bersama dengan Al-Farisi Dedi Sehingga Ia harus mengambil keputusan Dan mengeluarkan Dua kartu merah Satu untuk pemain RMFC Dan satu Untuk pemain Mitra Bukar Ya Tadi Keputusan itu keluar Setelah Mendapatkan Masukan dari Hakim Garis Johan Al-Farisi Harus keluar Begitupun Hedra Adil Bayo Sedikit tidak terima Nampaknya Johan Al-Farisi Pemain bola Dari Arema Ini adalah Hedra Adil Bayo Tadi Pertarungan Antara Al-Farisi Dua kartu merah Untuk masing-masing tim Ya Perubahan dilakukan Kali ini Dedi Gusmawan Ditarik keluar Dan dimasukkan Seorang Aldiantu Atur irama Serangan Bagi Singo Dan Lepaskan Upan Ada Dedi Sentia Wah Masuk Bagaimana pergerakan Dan terlihat Dan terlihat Salah Salah lempar Lempar ke dalam Masih ada waktu Bagi mitra Bukan Coba Lampukan Bola ke depan Kita Saksikan Al-Farisi Tadi Sebenarnya Yang dituju Kontrol Bola yang Baik Lepaskan Untuk Arema Dan Peluit Panjang Telah Dibunyikan oleh Wasid Torik Al-Kadiri Dimana Arema Etni Dibunyikan oleh